Beberapa waktu yang lalu, pas banget nih, Iki duduk di sofa ini juga. Oh Iki disini juga ya? Iya. Kantesan baru mahal ini ya. Ditanya sama abang, kamu cerita-cerita jadi apa? Terus aku polos, aku mau jadi tiang listrik. Terus alpat ya, waktu di jalan, di stopan, mati gue bilang, wah gila ini mogok. Dia bagus mogok, gue telepon kan, ini mobil sekong mogok. Masih baru. Masih baru. Masih baru itu nginjak remnya, iya, coba remnya dibuka, dibuka. Makasih bu, ya. Kampungan kali gue ya. Halo BliBliFriends, ketemu lagi sama gue Nino. Welcome to My Rooftop, tempat paling pas untuk ngomongin perjalanan seseorang, hingga mencapai kesuksesan. Pastinya, makin nikmat sambil menatap gedung-gedung yang lebih tinggi lagi. This is Rooftalks, the authentic story from the number one, sebuah persembahan spesial BliBli untuk kamu. Nah, hari ini kita bakal ngobrol sama seseorang yang pasti udah lo kenal. Lo mungkin kenal sama beliau awalnya di Opera Van Java, tapi sekarang lo udah bisa ngeliat beliau di mana-mana. Nah, kita hari ini kedatangan Kang Sule. Halo Kang, apa kabar? Baik. Agak lucu ya, biasanya gue dateng yang nanya kabar Kang Sule, kalau di acara Kang Sule, sekarang harus ngoncara Kang Sule. Iya. Agak deg-degan nih. Itulah, rotasi dunia berputar. Asik. Kang, baru punya baby lagi gimana rasanya, Kang? Rasanya asik. Rasanya asik ya? Diasikin aja, segala sesuatu aja diasikin aja. Siapa, Kang, namanya, Kang? Azam Adriansa Sutisna. Oke. Eh, Kang Sule kan namanya Sutisna ya? Betul. Tapi kalau di sosial media namanya Ferdinand. Ferdinand. Nah, Ferdinand itu dari mana, Kang? Ferdinand itu anak gue yang bungsu dari yang pertama. Oh, adanya Iki. Iya. Oh, oke, oke. Kenapa anak-anak lain ngiri gak? Gak ditaruh namanya di sosial media Kang Sule? Ada sih. Itu ketemu sama gue, diem gitu. Gak senyum gitu. Implikasi nih ayah gue katanya. Kang, sebelum kita ngobrol. Oke, kita main games dulu nih. Siap. Games-nya namanya adalah Games Pasti. Jadi gue bakal nyebutin satu kata yang berhubungan dengan Kang Sule. Nanti Kang Sule langsung jawab aja. Yang terintas pertama di kepala ketika gue jawab, itu siapa? Contoh misalnya ya. Pasti lucu. Kang Sule gitu misalnya. Oh, oke. Yang pertama. Pasti komedi. Siapa, Kang? Pasti komedia. Yang pasti komedi. Ya, gue lah. Oke. Yang kedua. Pasti Sule. Pasti Sule. Iki. Iki. Ya. Nah, anak-anaknya lenter cemburu lagi Kang. Gak apa-apa. Udah dinetralisir. Udah dinetralisir. Oke. Nah, ini yang ketiga jawabannya pasti sama lagi nih. Pasti kesempurnaan cinta. Iki. Gak ada yang lebih beratnya aja. Maaf ya, ini bukan ujian nasional. Yang keempat. Pasti Bandung. Peyum. Peyum. Peyempuan. Gue tau banget. Tambahannya itu. Oke, yang terakhir. Pasti Sayang. Pasti Sayang. Iya. Istri. Wih, itu butangan itu. Kalau Pasti belanja, sekarang pasti Kang Sule belanjanya online semua ya? Enggak. Kadang-kadang sih. Kadang-kadang. Tapi ya mulai bisa ngelakuin belanja online juga sekarang. Tapi awal-awal waktu adanya belanja online, Kang Sule siapa yang ngajarin? Pasti kan awalnya gak bisa dulu tuh. Iya, temen sih. Temen ya? Atau enggak karyawan. Karyawan yang jangan tau tentang internet. Yang tau tentang internet. Iya, karena gue kan buta. Wah, bisa ngeliat. Enggak bisa ngeliat. Oke Kang, ini ngomong-ngomong soal belanja online. Gue pengen beliin sesuatu dulu buat Kang Sule. Karena di Blibli ada fitur 2 jam sampai. Nanti barangnya gak nyampe 2 jam pasti udah sampe. Gue mah yang paling pertama tau Blibli. Oh iya, serius. Karena kan setiap pulang ke Bandung, itu gede tuh Blibli. Di bukit itu kan ada tuh. Oh iya, bener. Oke Kang, kita langsung masuk ke obrolan ya. Oke. Kang Sule kan sudah berkarir jadi seorang komedian cukup lama. Gue ingat banget waktu masih kecil nonton di TV itu dulu Kang Sule ikutan api ya, bener. Oh iya, masih kecil waktu itu. Masih kecil. Umur berapa? Kang, jangan ditanya kayak gitu Kang. Mikirnya juga lupa nih. Kayaknya SD ya Kang ya? SD. Tahun berapa sih tuh Kang? 2005. Oh enggak Kang, ternyata udah SMA. Oh udah SMA. Tapi kecil, sekarang kan udah tua. Nah itu dulu ceritanya gimana Kang? Apakah Kang Sule itu awalnya ngelawak karena lagi nongkrong, terus suka nyelepet, lucu, ngerasa emang. Kayaknya gue cocok jadi pelawak atau gimana sih kan? Karena dari seneng. Jadi dari kecil itu seneng banget lihat sesuatu yang berbau komedi. Oke. Itu. Jadi kayak tontonan, bacaan, semualah pokoknya. Nah, dulu kan Abah tuh dagang baso ya. Oke. Jadi dagang baso tuh. Ayahnya Kang Sule ya? Iya, Abah. Amarhum. Jadi kalau kemana-mana, itu pas kehiburan kan tempat hiburan. Dan gue tuh ikut. Oke. Nah dimana ada komedinya, nah gue ikut sama Abah. Nah dari situ suka-suka, akhirnya ngobrol di tukang beca, tukang delman, apa itu selalu ada anekdot. Oh, justru dapet inspirasi dari situ ya Kang? Belajarnya di situ malah ya? Bener, preman, apa itu. Kan gaulnya sama sama preman, yang orang yang lagi pada mabok-mabokan. Dan itu gue disitu tuh, yang gue serap tuh komedinya itu. Nah dari situ, malamnya gue dapet anekdot, besoknya gue ceritain ke temen-temen. Oke. Awalnya gratis, tiga cerita. Oh, jadi Kang Sule diminta untuk cerita anekdot itu? Iya. Awalnya gue ga diminta, gue aja, eh gue ada cerita lucu nih. Oke, oke. Cerita lucu tuh ya. Kang Jorok, yang sedang, wah macam-macam. Tawa. Tiga kali, nagih kan. Besoknya dia minta lagi. Eh, cerita lucu lagi. Enak aja, emang gampang cari cerita. Bayar. Bayar dong. Akhirnya bayar, selawai-selawai itu dulu tuh. Selawai itu adalah? 25 perak. 25 perak? Iya. Satu cerita? Iya, kalau 4 jadi berarti 100. Jadi 100. 100 gitu, bisa dapet 200 saya dalam satu hari. 200 berarti 8 lawakan tuh sehari. Nah itu tuh gede segitu tuh. Pada masa itu ya? Iya, jadi kalau ditanya awalnya gimana ya awalnya dari suka. Dari suka, terus tiba-tiba ketemu tongkrongan yang pas, malah bisa dapet duit sebelum masuk TV ya Kang? Betul. Tapi gue tuh gini, kalau dari zaman dulu tuh gue pengen menjadi seorang yang bisa menghibur lah. Jadi dari kecil juga udah Agustusan, nari, ikut, nari, terus ikut drama. Iya, 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 gue tau tuh Kang Solek kan juga interes ke seni daerahnya kan? Ikut drama, terus rampak kokoh, rampak gendang, rampak angklung, wah macem-macem. Pokoknya ikut aja. Nah ke SD itu dimasukin ke sanggar tari sama emang. Nah itu belum ke lawak, cuman masih suka ya itulah cana-cana gitu. Jadi sebelum lawak sebenernya jiwa seninya sudah muncul lebih dulu. Iya, jadi dari nari, yaudah mulai pertama kali melawak tuh 94. 94? 94. Itu yang tadi yang ditongkrongan itu? Oh bukan, itu sama grup dulu. Oh ini udah lebih proper lah ya? SMA dulu. Udah ketemu panggung gitu ya? Oke, nama grupnya apa dulu Kang? SOS. Oh SOS yang masuk api? Iya betul. Iya, iya. Itu yang punya kan Ogi tuh. Ogi ngajakin, lu bisa ngelawak gak? Gue mikir sebentar. Oke lah, bisa lah. Itu coba dari situ, dapet. Yaudah jalan sama sekali. Alhamdulillah, oke. Tapi cita-citanya Kang Sule sendiri, kalau ditanya nih waktu kecil, awalnya emang pengen jadi pelawak atau gak? Ini profesi ya Kang ya? Oke. Bukan cuma pengen jadi penghibur. Penghibur macem-macem nih, bisa. Nari Kang Sule kan bisa semua tuh, nari. Ngedalang bahkan. Kalau Kang Sule sendiri sebenernya di awal tuh pengen cita-citanya jadi apa? Eh bingung juga ya. Bingung ya, karena pas begitu rame yang nari-nari, gue pengen jadi penari. Rame apa namanya, rampak-rampak gendang itu gue pengen jadi tukang gendang. Jadi bingung. Jadi pokoknya masih belum tau lah ya. Tapi pernah satu hari dulu ditanya sama Abah, gue umur 4 tahun, itu masih inget. Ingatannya Kang Sule hebat juga ya, 4 tahun inget. Bener, umur 4 tahun gue inget. Itu pertama kali gue disunat tuh umur 4 tahun, nah itu masih inget sampai sekarang. Ditanya setelah sembuh, ditanya mau jadi apa? Itu dulu tuh dibeliin wayang, satu kotak sama Abah, terus mainnya tuh di kandang kalkun. Kalkun? Iya, ayam kalkun tuh. Iya, iya tau. Kandangnya dibersihin terus dibikin panggung dulu. Habis itu. Ngedalang tuh disitu? Ngedalang. Habis itu ditanya sama Abah, kamu cita-cita gede mau jadi dalang? Tapi jawabnya enggak. Enggak, cuman seneng aja. Terus ditanya lagi, kamu cita-cita gede apa? Terus aku polos, aku mau jadi tiang listrik. Dan dulu gak tau artinya apanya. Ternyata kalau misalkan sekarang, denger aja tiang listrik ya? Pas sekarang kita udah tau tiang listrik itu apa, ternyata bener juga kalau jadi tiang listrik ya, kita bisa menyinari orang-orang. Alhamdulillah sih sekarang Kang Sule, berhasil menyinari orang-orang walaupun bukan jadi tiang listrik ya kayaknya. Orang lain jangan tersinar, aku yang gelap. Tapi kalau bicara soal jadi pelawak Kang Sule, pasti kan punya referensi, punya idola dong? Ada. Idolnya Kang Sule sebagai pelawak siapa? Semua. Semua? Semua pelawak. Tapi yang aku paling idolain itu Kang Ibing, kalau Jakartaan tuh Komeng. Komeng? Ya, Komeng dengan kecepatan speednya, saya menyukai hal itu, nah Kang Ibing itu dengan metorika dan juga membolak-balikan kata, kosa kata itu. Tapi kalau dibilang, lu nge-fans sama siapa sih ya dok? Semua, semua idola. Mau luar negeri, mau dalam negeri, gue suka semua. Kita juga pernah interview Bang Komeng disini kan? Asli gak ngerti. Kadang-kadang dia ngomong, kita mikir gitu ya. Sudah Bang Komeng lagi ngomong apa gitu ya. Absurd gitu ya. Nah, Kang Sule ini kan juga dikenal sebagai entertainer yang multi-talenta. Selain bisa ngelawak, Kang Sule udah jelas kalian tahu, jadi host, tadi Kang Sule sebutin jadi penari, jadi penyanyi juga bahkan. Acting dan main alat musik tradisional nih. Nah, Kang Sule, bener gak sih? Kang Sule tuh sebenarnya dulu waktu kuliah, sempet ngambil kesenian juga ya? SMA, itu SMKI, Sekolah Menengah Karawitan Indonesia. Jadi sekolah menengahnya khusus untuk karawitan? Iya, 4 tahun. Itu diploma 1. Oh, jadi SMA-nya langsung dapet diploma 1. Dapet diploma 1, 4 tahun, jurusan karawitan, terus masuk ke, dulu masih asli, Akademi Seni Tari, terus ganti STSI, Sekolah Tinggi Seni Indonesia, sekarang jadi ISBI. ISBI adalah? ISBI, Institute Seni Budaya Indonesia. Nah, masuklah ke situ, masih jurusan karawitan. Jadi Kang, maaf dipotong, kalau SMA karawitan, itu berarti belajar akademisnya? Belajar, kebanyakan belajar praktek. Nah, jadi kalau misalkan, ada wawasan Nusantara, belajar, terus Titi Laras, tau Titi Laras? Enggak, belum pernah dengerkan. Kalau dalam musik itu, tuner lah. Oke, oke. Titi Laras itu, Laras ada, kalau dalam musik kan ada, Kres, dan yang lain-lain. Ini kayak misalkan, Laras Salendro, Laras Pelok, Laras Madenda, semuanya lah gitu. Titi Laras semua. Ya tentang seni aja, jadi kebanyakan kita praktek. Oke. Nah, gue tuh paling seneng ya, ujian sekolah praktek gitu. Main gamelan, bonang, saron, wayang, golek, dan yang lain-lain. Iya, makanya kalau lagi di interview, di salah satu acara Kang Sule, di stasiun televisi itu, pas lagi break, biasanya Kang Sule, bukannya istirahat, tapi malah main kenong, main apa ya. Sama temen-temen musisi tradisionalnya. Seneng aja itu. Nah, tadi kan Kang Sule, berarti nyombain. Bapada mainin pala orang kan, main itu. Tadi kan Kang Sule, cerita banyak banget yang Kang Sule cobain gitu ya. Tapi masih ada gak sih Kang, selain bidang-bidang tersebut, yang Kang Sule masih, kepikiran itu, suatu hari pengen eksplor. Politik sih. Oh shit. Wah dicatat loh Kang, langsung di kontak loh Kang. Enggak, enggak, udah. Udah, enggak, enggak ada lagi apa lagi. Pokoknya intinya di seni ya Kang? Udah, enggak di seni. Enggak ada yang aku capai. Apa ya, yang menjadi orang baik pasti. Amin. Masuk surga udah. Amin, amin, amin. Masuk sumur kan sering kan. Kang, kalau sebagai entertainer kan, kadang-kadang ada hari dimana, mungkin, lagi bukan hari kita. Kayak misalnya, kita nyanyi udah berusaha yang terbaik, tapi penontonnya mungkin, asem mukanya gitu, gak terhibur. Sebagai pelawak, seorang Kang Sule yang kita kenal lucu banget nih ya, ada gak hari-hari di panggung, udah ngelawak, berusaha ngelucu banget. Orang gak ketawa? Pernah gak ada pengalaman kayak gitu? Pernah. Pernah. Jadi, mungkin itu pelajaran ya. Jadi kalau misalkan kita ngelawak, apalagi, kalau, kita belum terkenal ya. Iya. Kalau udah terkenal, orang udah tau mindsetnya, oh pasti ngelawak. Orang belum apa-apa udah senyum. Kalau belum terkenal kan susah. Jadi suatu saat, di pernikahan, itu, ngelawak disitu, nah ngelawaknya itu pas jam makan. Pas jam makan. Jadi orang lagi, menyantang nih, Kang Sule disuruh ngelawak. Iya, gue ngelawak gitu. Berarti itu kayak stand up gitu ya Kang? Berdua gue. Oh berdua. Yang makan ini. Ya orang kan nikmatin makanan kali ya. Udah. Nah disitulah bebannya, menjadi seorang pelawak harus menghibur. Capek gak sih Kang Sule, jadi komedian tuh selalu dituntut lucu terus? Enggak. Enggak ya? Enggak. Karena emang dari awalnya suka aja kan? Karena suka, justru sekarang tuh yang paling sulit tuh sekarang, mempertahankan kesukaan itu. Jadi gue harus suka terus sampai mati gitu. Iya gitu. Walaupun zaman terus berkembang. Iya, iya, iya. Tapi kalau bicara menjadi komedian sendiri Kang, suka dukanya tuh sebenernya apa sih Kang? Kan kalau sebagai musisi ya mungkin, adalah hari-hari kita begadang bikin lagu, di saat orang-orang lagi tidur tuh sebenernya kita prosesnya tuh panjang gitu kan. Orang taunya pas lagunya udah dirilis, tinggal denger aja gitu. Tapi kan mereka gak tau prosesnya kadang-kadang. Betul. Kalau suka dukanya di komedian tuh apa? Sukanya itu kalau kita ya main, pecah, orang terhibur, yaudah. Itu udah seneng lah. Ya dukanya itu. Kalau misalkan kita udah mikirin panjang-panjang, tapi gak lucu. Udah itu. Berasanya kita tuh pengen bunuh diri. Itu pun juga kadang-kadang kita gak bisa ngontrol ya. Maksudnya mungkin aja menurut Kang Sule udah lucu banget. Betul. Terus tiba-tiba pas ketemu sama crowd yang gak bergeming gitu pas di perlawakannya ya. Iya. Iya, 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 iya. Nah mungkin dari pelajarannya ternyata ya, yang harus kita pelajarin itu bukan jokes-nya. Tapi? Timing-nya. Jadi kalau timing-nya pas, joke sereceh apapun akan kena. Pasti bikin ketawa. Nah penonton gitu. Oke, oke. Selama merintis karir, ada gak satu masa atau momen-momen peristiwa yang menurut Kang Sule itu titik terendahnya Kang Sule sebagai komedian? Titik terendah? Iya. Apa ya? Gue gak merasa merendahkan diri gue sih. Bukan merendahkan diri sih. Maksudnya kayak mungkin itu titik terberat dalam karirnya Kang Sule gitu. Apa ya? Karena gue dididiknya keras sama bokapnya, jadi sekeras apapun gue anggap itu bukan sesuatu hal yang rendah bagi gue. Oke, oke. Jadi biasa aja. Jadi balik lagi nih ngomongin titik tertinggi atau terendah mungkin ini perihal mindset ya Kang ya? Iya mindset aja. Karena kalau misalkan, ini kita gak punya duit, ya usaha. Kalau misalkan usaha kita gak dapet, ya pinjem. Kalau pinjem gak dapet, mikir. Kan gitu. Jangan nyolong. Jangan asal jangan itu ya Kang. Jangan ya. Gitu. Maksud gue pinjem asal penting tanggung jawab, bayar, udah gitu. Jadi gak ada bagi gue, apa ya, dulu jamannya gue, Iki masih kecil gitu, gue gak bisa beli susu. Gimana caranya? Jadi gue mikir tuh, gak gue anggap bahwa itu tuh, aduh. Beban banget gitu ya Kang ya. Sangat banget ya. Enggak gitu. Gue jalan aja, jalan terus nyari apa aja gitu. Oke. Tiba-tiba ada kuli bangunan yang lagi kuli, yaudah gue mah ikut macul aja, ngikut beresin batu batak gitu. Terdapat gitu ya. Kasih makan, kasih makan juga udah untung. Habis itu mau pulang, kasih 2.500, bisa beli susu gitu. Iya, jadi mungkin, beli-beli friends, ngomongin titik terendah, atau titik tertinggi bahkan ya, ini semua real mindset gitu. Betul. Kadang-kadang orang ngeliat kita lagi ada titik terendah, tapi kalau kita ngerasanya, fun-fun aja, seneng-seneng aja, ngeliat masih ada kesempatan, ya mungkin aja, di kitanya, jatuhnya ya gak titik terendah juga ya. Iya betul. Gimana kitanya, jadi jangan hal sesuatu hal yang susah itu, dijadikan kesempatan buat kita, untuk mengambil sesuatu dari orang lain gitu loh. menjilat lah, apalah gitu maksud gue. Terutama nyolong tadi yang disampaikan. Terutama nyolong. Kang, untuk bisa lucu terus, itu kan butuh kreativitas yang gak mudah gitu ya. Maksudnya kan, ada orang-orang yang mungkin, di dunia komedi juga, kayak Kang Sule yang setiap hari tuh kayaknya, kalau lagi kemana-mana tuh dicatet gitu. Referensinya ya kan, ada yang tiba-tiba kayak gitu, terus ada juga yang mungkin, spontan aja gitu, kalau lagi ngelawak gitu. Muhuy. Muhuy. Kalau Kang Sule, triknya gimana Kang? Biar lucu terus. Gue nulis, kalau dulu nulis, presetan, bisa anekdot, untuk gampang mengapal, itu kan ditulis, tapi dengan seiringnya waktu, kita terbiasa, jadi kalau misalkan menemukan sesuatu, udah disini tuh udah, udah dijadiin satu cerita, udah dijadiin, oh ini panselannya kesini, oh ini kalau kesini ini enak, jadi dipikirin, udah dipikirin. Jadi jurusnya tuh dicatet semuanya gitu ya Kang? Kalau dulu emang dicatet, kalau sekarang udah ada. Kalau sekarang udah? Apa adanya aja ya? Apa adanya. Oke, oke, oke. Lebih susah yang mana Kang? Sebenernya buat seorang komedian, di atas panggung, apa adanya aja, atau nyatet? Nyatet. Karena nyatet kan juga gak mudah. Nyatet. Nyatet ya? Nyatet. Kelamahan gue itu nyatet. Jadi kalau misalkan gue, nyatet mikirin tuh malah lama. Malah lama. Kecuali kalau misalnya kita lebih ke visual ya, lihat sesuatu hal, truk langsung. Ya misalnya, apa namanya, nyebut penonton gitu misalnya. Kayak misalkan, oh orang Bali nih ya. Kayak gitu. Beli-beli. Kayak gitu, yang terpenting dilatih aja sih. dilatih gitu. Ketemu, ngobrol sama temen, sama karyawan, sama siapa gitu. Oke. Tips buat Bli-beli Friends yang mungkin Kang, pengen banget jadi komedian. Apa yang harus mereka mulai? Yang harus mereka mulai mah, niat dulu. Oh iya jelas. Nah why itu? Iya. Niat dan harus menyukai, karena kebanyakan begini, orang gue pengen jadi kayak Sule, eh jangan jadi gaya gue gitu. Maksudnya, Jadi dirinya sendiri ya Kang? Jadi melihat, pengen menjadi komedian itu, setelah mereka melihat Andre punya banyak mobil, gitu kan, Sule punya rumah bagus, nah jangan itu yang dilihatnya. Tapi prosesnya yang harus mereka lihat, perkembangan menjadi seorang komedian itu kan, sangat sulit. Betul. Jadi itunya yang harus diperhatikan lah. Dan belajar kalau menurut aku sih. Banyak nonton aja, banyak nonton, banyak belajar, apa yang ada di dalam diri kita, bisa di komedian kok gitu. Soalnya kan gak kayak, orang pengen jadi dokter, ya mungkin, harus belajarnya ke sekolah kedokteran gitu. Iya betul. Kalau misalnya pengen jadi komedian, mungkin Kang Sule, bisa loh bikin sekolah komedi Sule ya SKS. Bisa kalau beli-beli, memberikan kesempatan. Karena memang gak ada sekolahnya, dulu Pak Jimmy Ing, udah sempat bikin, gak berhasil juga. Dan sekarang mungkin lebih ke banyak komunitas. Jadi kalian bisa masuk ke komunitas, terus sekarang juga ada Paski. Paski, Nah disitu mungkin belajarnya secara, apa namanya, bergaul dengan mereka. Oke berarti BliBliFriends, kalau lo mungkin hari ini, kepikiran pengen jadi komedian gitu ya, dari kemarin belum tau nih gimana caranya, carilah lingkungan yang bisa ngebantu lo ya, untuk belajar dari satu sama lain, bukan cari guru gitu ya Kang. Betul, sekarang gampang, di Google misalkan, itu udah banyak, konferensi itu bisa diadopsi, bisa kita diganti ceritanya, ganti apanya. Sekarang udah enteng, kalau zaman dulu malah lebih sulit, kita harus nonton ke, satu daerah yang, tiga jam. Betul, diankan cuma nonton, Kang Sule harus bergaul sama preman loh, baik gak? Untung gak dipalak ya Kang? Tuh Kang becak, preman yang aku palak. Mau cerita lucu gak katanya? Oke Kang, Kang Sule sempet ngerilis lagu kan, beberapa kali bahkan. Ini kira-kira, suatu hari nanti nih, dalam waktu dekat, akan ada lagu-lagu dari Kang Sule lagi gak? Ada, ini sahur ini. Wah langsung promosi nih. Ramadhan. Jadi ada single Ramadhan nih? Ramadhan datang. Ramadhan datang, oke. Nyanyi sendiri atau berkolaborasi? Sendiri. Oh sendiri. Karena kalau berdua kan badminton. Eh badminton ada yang berempat juga loh kan? Oh iya. Tapi berdua juga ada. Iya, oke nih. Ini sekarang kita pengen bicarain, tentang Kang Sule sebagai ayah. Jadi, beberapa waktu yang lalu, pas banget nih, Iki duduk di sofa ini juga. Oh Iki disini juga ya? Iya. Nantesan Bumahal ini ya? Iki kemarin bilang Kang, dia bilang katanya, Kang Sule ini mendekatkan diri, sebagai seorang ayah, ke anak-anaknya, tapi juga sebagai seorang teman dan sahabat. Iya. Gimana tuh Kang? Tips ini mungkin buat, ayah-ayah nih sekarang nih, bukan buat komedian nih. Iya. Jadi kadang, orang tua itu kan, selalunya pengen dihargain, pengen dihormatin, cium tangan, terus kan, diem, depat orang tua, gitu. Nah gue tuh menerapkan bahwa, kalau kita, selalu menjadi, ayah yang selalu dihormatin, kita tuh akan keras nantinya sama anak. Main pukul lah, apa lah, lu gak menghargain gue, gimana-gimana gitu. Nah dari situlah gue, berpikir bahwa, apa yang gue rasain dulu, sama bokap tuh, nyaman banget gitu. Walaupun bokap, keras ya, tapi bokap tuh menganggap, teman bro lah gitu. Oke. Nah akhirnya ya dari situlah, ya kalau misalkan, kan kadang orang tua ada yang ngerasain gini, kok gue gak ada yang nyamperin ya, anak-anak ya, gimana ya. Dan kita tuh gak berpikir, dulu juga lu gimana, orang tua bener gak? Pas lagi muda-mudanya, lagi seneng-senengnya keluar gitu ya. Lagi seneng-senengnya keluar, soalnya dulu pas almarhum abanya, Kang Sule nyari, ini anak gue mana gak nyamperin. Mungkin gak kepikiran, anaknya lagi malak preman. Betul. Lagi mabok. Nah ini kan Kang Sule juga udah lebih dulu, jauh lah, ngerasain kerasnya dunia entertainment gitu ya Kang. Iya. Walaupun terlihat, sangat menyenangkan dan penuh, gemerlap, lampu sorotan kan. Iya. Orang yang ada di dalamnya tau gitu, betapa keras dunia entertainment. Waktu Iki, pengen masuk ke dunia entertainment juga, Kang Sule ada kekhawatiran gak? Enggak sih. Enggak ya? Enggak. Karena kan Iki kan, tadinya kan sempet tinggalnya masih di, di Bandung ya? Iki, Iki, 2012 tuh udah di Jakarta. Tapi kan sempet, Kang Sule nya udah di Jakarta nih, di Bandung. Oh iya benar. Terus akhirnya dia memutuskan untuk, Kang Sule katanya bilang, yaudah lo kalau misalnya pengen, komit di entertainment, udah hijrah ke sini gitu, ke Jakarta. Iya kan? Waktu itu kan? Itu ada kekhawatiran gak kan? Kan berarti dia ninggalin semua yang ada di sana, ke sini, tanpa ada jaminan saat itu kan? Iya gak ada. Kalau jadi sukses apa enggak? Kalau gue sih, gak terlalu banyak khawatir ya, kembali ke mindset. Karena yang bisa bawa dirinya itu ya Iki sendiri. Gue cuma memberikan jembatan buat dia, untuk selebihnya lo mau kreativitas atau tidak, sekalipun ahlak kamu, ya kamu yang menjalankan. Jadi kalau khawatir, terlalu khawatir banget, enggak sih. Dan gue punya keyakinan. Justru malah, kalau terlalu banyak dikasih, nasihat antara ini, antara itu malah dia malah gak lepas gitu ya kan? Betul, yang akhirnya gue los aja yang penting, lu sekolah, jalan, terus gue kasih kesempatan kan, kayak misalkan FTP, Awas Ada Sule, Usman 77, terus apalagi, banyak lah. Sampai akhirnya nyanyi. Saung Sule, sampai nyanyi. Nyanyi, aku minta sama temen duet lah, yang papa telepon. Pertama kali itu. Bapak telepon dia semangat gitu. Nah dari situ, itu kan namanya masih Rizki Sule. Oh namanya Rizki Sule. Rizki Sule. Dulu tuh, kalau di TV tuh, Rizki Sule. Dari situ, mulailah, harus, Niki harus ngilangin Sule ini gimana gitu. Terus dia juga kan gak tau, ya gimana, ya lu harus punya karya lah. Kalau lu masih dompleng sama gue mah, lu mah gak bisa, ngapa-ngapain kan. Belum kehitung berhasil. Iya, ini gue kalau ngobrol sama Iki gitu. Gapisa ngapa-ngapain Ki, itu saya harus ngapain ya. Ya mikir dong, habis itu, setelah dia lagi enak-enaknya ber-entertain, gue berhentiin. Semua. Itu dua tahun kalau gak salah. Alasannya apa tuh Kang? Dikatnya? Biar dia mikir. Oh jadi bukan karena, udah harus selesaiin sekolah dulu atau apa gitu gak? Enggak. Pokoknya intinya kan Sule, jangan dulu udah. Iya. Mikirin tuh biar mikir apa kan? Biar mikir. Dia lagi seneng-senengnya padahal kan. Buat sesuatu, kalau lu suka, misalkan lu suka nyanyi, berarti lu harus bikin lagu dong. Betul. Kalau lu suka berkomedi, berarti lu harus memikirkan, menjadi komedian yang benar gitu. Iya. Nyari referensi, lu harus ngumpulin jok, dan yang lain-lain gitu. Iya, iya, iya. Nah dari situlah, baru jadilah itu lagu, Kesempurnaan Cinta. Nah iya, karena di episode yang lalu juga, Iki bilang nih, katanya, Kang Sule tuh emang seperti teman, tapi keras. Iya kan? Dia bilang gitu kan. Tapi ada satu momen nih Kang, Iki bilang, cuma butuh lima menit yang ngerubah itu semuanya. Waktu itu lima menit yang diobrolin sama Kang Sule sama Iki, kan kalau dari Iki kita udah denger nih, dari Kang Sule, inget gak? Gue lupa lah. Karena anak gue kan banyak, kalau Iki kan bapaknya satu. Iya bener. Jadi gue banyak banget mikirin anak nih, tambah lagi satu lima. Tapi berarti, cara Kang Sule ke Iki, itu sama persis ya ke semuanya ya? Iya. Sama persis ya? Sama. Jadi kalau misalkan, ya gue keras juga gak keras-keras banget lah, biasa aja gitu. Cuma gue pengen, anak-anak tuh gak ngerasain kayak gue yang, gue kan tersiksa banget sama orang tua dulu. Kerasnya bener-bener keras. Wah bener-bener keras. Iya, iya, iya. Menyucurkan darah, dan air mata gitu. Kang Sule tapi ngarahin gak? Anaknya Kang Sule kan banyak nih. Banyaknya tuh bukan seratus ya, cuman lima ya Kang ya. Ngarahin mereka gak sih kayak, si Iki jadi apa? Terus, si adiknya jadi apa gitu gak ya? Enggak, berjalan aja. Paling dicobain aja dulu. Iki mau main sitcom, nyobain gak? Mau ya? Udah. Cobain. Gue fasilitas aja. Biar tau ntar anak-anak sendiri ya? Lu bisa main gitar, mau les gitar apa enggak? Enggak, yaudah. Oke. Yang mau les gitar, ayo. Beliin gitar. Beliin drum, keyboard, panggung, penganten, N.O semuanya. Enggak, enggak, enggak. Kamu harus jadi ini? Enggak. Tapi kalau misalkan kayak Sinjan, ya aku mau beliin komputer dong, ngapain? Main game? Main game. Ngasilin duit gak? Ya gak tau, tapi bisa nanti katanya lah. Oke, fasilitasi. Yang penting untuk masa depannya dia. Sekolah gak terganggu, main game juga gak terganggu sama sekolah. Tapi berarti Kang Sule masih tetap menjadi orang tua yang, lo mau ngapain aja boleh, asalkan sekolahnya tetap harus beres. Sekolahnya, jangan bolong-bolong lah. Oh jangan bolong-bolong. Gitu. Kayak buah dulu. Nah ini menarik nih, Kang Sule kan sebagai ayah yang, punya anak di dunia entertainment gitu ya, gak cuma satu lagi ya. Mungkin bisa ngasih nih tips, penontonnya Bli-Bli Friends, eh penontonnya Bli-Bli Friends, penontonnya Rooftalks nih, si Bli-Bli Friends kan mungkin ada, ayah-ayah juga nih, atau ibu yang anaknya, dari kecil udah keliatan nih bakatnya di entertainment, tapi punya rasa khawatir nih Kang. Aduh, kalau punya rasa khawatir jangan. Gitu ya Kang? Iya, kalau punya rasa khawatir jangan, tapi kalau yakin, support anaknya. Oke, maksudnya yang khawatir ayah sama ibunya nih, anaknya yakin misalnya nih pengen jadi entertainment. Iya, kalau si ayah sama ibunya yakin, ya support, kalau misalkan dia khawatir, mendingan jangan. Tapi kalau misalkan, lu paksa, ini anak di seni, tapi lu paksa jadi dokter, anaknya gak mau, anaknya gak suka, itu celaka. Celaka. Kalau menurut aku ya, satu contoh gini, anak bibi aku, namanya si Jajang, dan kamu gak kenal kan? Aku jangan kenal. Gue cuma ngasih tau dulu. Kan belum pernah main ke rumah Kangso, ya soalnya mas. Oh iya, nanti aku kenal ini. Nah si Jajang ini, dia gambar ngelukisnya bagus. Bisa, muka gue juga bisa mirip banget, sama bapak gue. Mirip banget gue. Gue amatnya bagus. Nah suatu saat, gue kan sekolah di SMKI, ada di deket SMKI itu SMSR. Terus di Jajang. Oh itu sekolah menengah seni rupa? Seni rupa. Oke. Terus, SMA kemana? Tis ini. Gue ke SMKI. Lu ke SMSR aja, disitu ada bisa ngelukis gitu. Yaudah deh, gak dikasih sama orang tuanya. Oke oke oke. Terus dia masuk ke elektro. Ya kan dimasukin ke elektro, kan kepaksa kan? Dia sekolah 3 tahun STM, ngurusin elektro, gak bisa benerin radio-radio acan. Gimana coba? Ya karena gak ada keperbaikan nih. Pernah benerin radio gue, itu gak bener, udah rusak. Gitu. Karena dia, posisinya dia memang jago dilukis. Jadi sebagai orang tua itu harus melihat, dia dimana minatnya, dia dimana sukanya. Nah disitu baru kita support sebagai orang tua. Oke berarti intinya, jangan pernah maksain ya? Bener. Anak ya? Kalau anaknya pengennya apa, ya disupport aja gitu. Ya, nah kayak gue, kayak bokap kan gak dipaksain, harus jadi pedagang baso kan? Kalau misalkan bokap. Tapi maaf Kang, dulu sempat gak bilang sama, almarhum ayahnya Kang Sule gitu ya? Pengen jadi pelawat gitu. Pernah gak? Enggak. Oh gak pernah ya? Enggak, gak pernah. Jadi kalau misalkan, gue tinggal bilang begini, bah, nanti manggung di Cilame bah. Awas nonton. Oh malah ikut nonton. Cara supportnya gitu ya? Iya. Iya, iya, iya. Cilame itu dimana sini? Di air Hacimahi. Masih berapa jam lagi? Ini berapa lama lagi kita kesana yuk. Gak perlu ya? Gang, Iki itu sekarang, kalau gue liat lagi seneng banget, ngoleksi mobil klasik. Seorang pasti punya hobi. Iya kan? Nah kalau Kang Sule sendiri, ada gak? Hobi baru nih? Aduh, gue tuh bingung hobi gue apa ya? Oh Kang Sule termasuk orang yang selalu, aku punya hobi apa enggak ya gitu ya? Bener. Gue gak ngerti gue. Selain melawak ya pasti. Kan ada orang yang hobinya nonton bola sampai, wah panatik banget. Terus menang mancing. Terus, apa koleksi. Ikan koi. Wah ikan koi gitu. Apa yang? Gak ada sama sekali Kang? Gak, gue mah. Gak ada yang di koleksi gitu? Ikut-ikutan aja. Kalau koleksi kan harus lebih banyak. Iya sih. Kalau cuman burung, dua, tiga sama. Kalau burung kan kita cuma punya satu-satu kan? Iya. Ada dua burung karyawan. Oh kalau karyawannya Kang Sule, berarti Kang Sule punya banyak burung ya? Iya. Apa ya? Gak ada kayaknya, gue jalan aja sih ngalir aja no. Oke, oke. Yang kalau gue pengen, ya pengen gue mobil aja, gue gak tau. Nih gue waktu beli Mustang aja, itu gue dikerjain Mas Siki. Gimana kerjainnya Kang? Iya dia, kirimin gambarnya. Ini aku lagi pengen ini nih ya, katanya gitu. Hmm, yaudah gitu. Tapi gak ada nih, apa, ngambil aja lah. Mahal kalau kes mah, Siki bilang gitu. Yaudah kan uang mukanya gede kan? Mobil apa Ki kayak begini? Ini Mustang. Loh, bukannya rokok? Gue bilang, bukan, itu udah gak ada. Itu. Yaudah abis itu ngambil, yaudah Ki bawa aja ke rumah. Yaudah simpan aja di situ. Terus gak diambil-ambil sama dia. Dia janji, bulannya aku deh, uang mukanya ayah, katanya gitu. Ternyata? Gak ada. Uang muka sama cicilannya Kang Sule semua. Terus gue pakai mobil, mana kenceng lagi ya kan? Iya kenceng banget. Iya, bensin bisa 2 juta ke Bandung. Nih, gue punya fun fact ya, mungkin Kang Sule juga lupa nih. Jadi, beberapa temen gue, ada yang emang, kerjain di stasiun televisi, dimana Kang Sule punya acara dulu. Lu pernah ada satu episode, dia cerita, dulu gue sempet tuh ada satu episode, panik banget, si Kang Sule nya tuh, udah mau on cam, gak dateng-dateng. Kira-kira kenapa? Ternyata Kang Sule tuh baru, beli mini cooper apa, kalau gak salah ya dulu ya. Terus, dia bilang katanya, ini gak bisa jalan, gak bisa jalan, ternyata gak ngerti cara tombolnya waktu itu. Iya, bener. Bener ya itu ya? Bener. Terus Alphard, ya, Alphard itu kan ada otomatis. Yang pintunya? Bukan, si mesinnya tuh mati sendiri. Oh iya iya. Jangan gitu, gue waktu di jalan, di stopan, mati gue bilang, nih kan harusnya si rem. Oh ini eco, iya, remnya kalau diginiin udah maju lagi. Iya. Gue kaki di rem terus. Wah gila ini mogok. Dia bagus mogok. Gue telepon kan, sama si ininya, leasingnya. Bu, ini si delernya, ini mobil saya kok mogok. Masih baru. Masih baru. Ini dimana? Ini saya di jalan itu, klakson udah pada bunyi-bunyi semua di belakang. Oh itu otomatis, otomatis gimana? Kang Sule tuh nginjak remnya. Iya, coba remnya dibuka. Dibuka. Makasih bu. Banyak banget, kampungan kali gue ya. Berarti koleksi cerita lucu Kang. Iya. Apaan aja lucu jadinya Kang Sule ceritanya. Bingung dong. Oke, ngeliat semua kesuksesannya Kang Sule, Kang Sule udah pantas banget lah dibilang sebagai pelawak sukses di Indonesia ya. Kalau bukan yang tersukses, udah pasti pelawak sukses gitu ya. Amin. Pelawak yang sangat disegani gitu. Nah, menurut Kang Sule, definisi sukses sendiri, ini buat Kang Sule pribadi ya. Itu apakah? Karena kan masing-masing orang pasti, memandang sukses dengan cara yang berbeda. Iya. Kalau, orang itu, misalkan gini, gue punya rumah bagus, punya mobil banyak, orang kenapa bilang sukses ya. Nah gue juga bingung definisi sukses itu, apa sih apakah? Bagi sebagian besar orang itu patokan sukses itu itu gitu. Harta. Tapi bagi gue sukses itu, ketika gue sekarang menjalani hidup, sampai nanti akhir, tidak ada cerita yang miring, nama gue masih harum, nah itu baru gue sukses. Contoh, Bin Yamin. Iya. Sampai sekarang kan? Nggak ada kasus apa-apa, walaupun kita nggak tahu, tapi namanya masih tetap harum lah gitu. Iya, iya. Intinya, sukses itu, kita selalu melakukan hal yang baik, bermanfaat untuk orang banyak, dan nama kita tuh, masih harum ketika kita sudah tidak ada. Artinya masih bisa mengharum. Kan jejak yang harum ya? Betul, untuk keluarga juga. Iya, iya. Itu berat sih. Legacy ya, legacy. Kalau menurut gue sih sukses, itu ya kalau untuk saat ini gue, bukan berarti tidak mensyukuri ya, ya kalau orang lain bilang sukses ya alhamdulillah. Alhamdulillah, iya. Tapi kan masih banyak, yang harus kita benahi secara hakikatnya gitu. Iya, iya. Itu sih. Berarti, perjalanan masih panjang ya? Masih panjang perjalanan, kan, wah kasus-kasus, dan yang lainnya kan banyak banget gitu kan, harus kita perbaiki, untuk kedepannya jangan sampai orang yang sudah melakukan hal yang negatif, gue sebagai selebritis jangan sampai kayak mereka, bagaimana mempertahankan nama baik lah, sampai nanti kita menutup mata itu. Siap, berarti ini kan ngomongin perjalanan panjang, tapi yang deket-deket nih kan, rencana Kang Sole ke depan ada yang bisa di-share gak sama BliBliFans? Rencana apa? Rencana apa gitu kan? Karir maksudnya, oh iya. Kang Sole mau buat apa lagi? Selain tadi kan, mau rilis single ya? Single Ramadan, terus ada apa lagi? Alhamdulillah sih, ya Espro sekarang, lagi jalan. Channel Youtubenya Kang Sole ya? Pilihan depan kita, studio udah jadi, ada beberapa empat program yang harus kita jalanin, terus, TPRI masih jalan, TPRI Bandung, TPRI Jakarta, masih jalan, terus ada dua stasiun, tiga stasiun televisi juga ada beberapa program. Jadi bakal ada banyak program barunya Kang Sole juga? Alhamdulillah, dulu kan saya satu TV, sekarang mungkin semua TV. Amin, 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 tangan buat Kang Sole. Nah ini dia nih Kang, yang tadi di pesen. CIO BliBli, bukan. CIO BliBli. Oh itu yang di pesen di BliBli ya? Iya yang tadi di pesen. Cepet banget ya? Cepet dong. Wah, ini pasti berguna Kang. Ini buat Kang Sole bener nih. Oh serius? Iya dong, kan baru punya baby. Oh makasih. Buat anaknya Kang Sole. Iya, makasih loh. Nah, ntar pokoknya besok kalau beli mainan buat anak, online aja Kang, di BliBli. Karena fitur 2 jam pasti sampai. Bini gue juga di BliBli. Apanya? Ini beli. Belanjanya? Belanjanya. Oh iya. Beli-belinya di BliBli. Barang sama si Bli. Sekarang berarti, Azam ya panggilannya Kang? Azam. Azam. Azam itu berapa? Eh ini sekarang 3 bulan pas. Lagi 3 bulan ya? Tinggal lucunya Azam, udah bisa ngapain deh sekarang? Dia udah bisa ngambil duit diapain. Udah bisa toyorin kepala bapaknya. Kalau patokan orang tua punya anak tuh, kalau udah pegang sendok, terus pukulin kepala orang tuanya, terus, eh pinter. Gitu. Ya, pernah lihat gitu kan? Sekarang berarti udah? Belum sih. Belum sih. Sekarang belum. Dia udah ngoceh-ngoceh aja. Wah, gitu-gitu doang sih. Tapi gue pernah punya cerita. Jadi, tetangga gue, dia anaknya, baru punya anak, terus dia seneng banget. Anaknya baru bisa jalan. Terus makan dia pegang sendok, terus dibukul kenceng banget. Eh pinter, gitu. Dia gak sadar, dingin disini ngucur. Ada darahnya ya? Ada darahnya. Karena sendoknya bukan belakangnya, jadi ujungnya, sobek sini. Nah itu biasanya, kalau misalnya sendok diketokin ke kepala, pasti abis itu gak mau dipakai lagi, makanya langsung beli sendoknya online juga, di BliBli ya. Karena cocoknya, panjang umurnya nih. Cocok. Karena biar duitur 2 jam sampai. Ntar kalau 2 jam sampai, ketok lagi, jangan lupa, beli lagi di BliBli. Kang, terakhir Kang untuk BliBli Friends. Kan tadi kan definisi sukses, menurut Kang Sule. Iya. Sekarang kalau tips, pasti sukses untuk orang. Kalau misalnya tanya Kang Sule, biar sukses gimana sih caranya Kang? Kira-kira jawabannya apa tuh Kang? Biar sukses gimana? Pertama, niat lagi ya. Kedua, kerja keras. Jangan malu untuk belajar. Gue sampai saat ini pun belajar. Terus jangan patah semangat. Kebanyakan begini no. Misalkan ini, ini agak panjang sedikit ya. Gak apa-apa Kang. Gak apa-apa. Misalkan gini, gue mau jadi pencipta lagu. Tapi takut gak laku. Jadi gak lagunya? Enggak. Enggak kan? Nah Nino juga pasti bikin-bikin aja kali. Bikin-bikin aja. Bikin-bikin, bikin-bikin. Pasti ada juga yang ntar akhirnya, ternyata sambutannya kurang baik. Nah itu. Nah kebanyakan untuk, kaulah muda jaman sekarang, mereka itu, ada sisi ketakutan. Kalau gue jadi youtuber, artis aja udah pada jadi youtuber. Gimana jadi youtuber kan gitu. Banyak yang ngobrol sama gue. Ya lu jangan patah semangat. Dari kelebihan mereka, pasti ada kekurangannya. Lu ambil kekurangan mereka apa. Lu ambil jadi kelebihan lu. Jadi kebanyakan, paling sulit itu adalah, melawan malas. Melawan malas. Melakukan sesuatu. Ditunda-tunda. Ditunda-tunda karena, ah takut gak laku ya. Ah takut gak bagus ya. Anda nanti aja deh. Udah itu gak bakalan jadi. Oke berarti intinya, kalau lo pengen ngelakuin sesuatu, lakuin. Lakuin. Dan jangan ditunda-tunda. Jangan ditunda-tunda. Sama kalau, ternyata yang lo lakuin itu, masih belum seperti yang lo pengen, jangan nyerah ya kan ya. Jangan nyerah. Iya. Terus aja sampai kapan. Kayak, gue bukan pencipta lagu, tapi gue seneng bikin lagu. Nah gue gak berpikir, bahwa lagu itu ada yang beli. Udah buat koleksi dide aja. Tadi intinya pengen berkarya aja. Pengen berkarya aja. Serang Heo, Mimin I Love You. Iya kan? Terus Mimin You Don't Cry, Follow Me, ya semualah gitu. Udah gue nyanyi aja, abis itu, ini dimana ngedarinya, gue juga bingung gak tau ya kan. Ya udahlah, pas begitu main komedi, gue nyanyiin. Eh tiba-tiba ada produser, selalu produser itu. Serang Heo lagu siapa? Mau diduetin katanya, sama orang Korea. Yang bener gue bilang. Kejanyian BTS tuh kan? Bukan. Bukan si Iro, si Iro orang itu. Nah dari situlah, itu tuh beberapa tahun gue bikin lagu itu. Baru orang nge tuh pas tahun kedua. Jadi intinya kalau mau sukses itu, ya lakukan tanpa harus melihat nominal dulu gitu loh. Maksudnya jangan, udah di depan mata tuh duit terus. Tapi kualitas aja dululah gitu. Lakukan aja dulu. Yoi, plus ditambah satu lagi, kalau emang belum berhasil hari ini, tenang, Tuhan pasti nyiapin itu di waktu yang tepat. Betul. Kayak si Hendy temen gue. Dia itu cita-cita jadi, lagi-lagi, tadi jajan sekarang Hendy. Temennya Kang Sule ya. Ntar gue kenalin ya. Oke siapa? Dia tuh lagi, apa, mengejar cita-citanya. Dia tuh santai gitu, sabar. Hendy ini pengen jadi apa kan? Dia pengen jadi pemain bola. Oke. Dan sampai sekarang, itu tidak tercapai. Alhamdulillah, sekarang dia TBC. Gila Kang Sule. Ternyata mau ngelucu dia. Oke, Kang Sule. Ya. Sampai hari ini udah jadi orang sukses, pasti banyak yang berjasa dong. Banyak. Tapi kalau pilih satu yang paling berjasa buat Kang Sule, dan kita pengen minta tolong Kang Sule telepon, kira-kira siapakah yang akan Kang Sule telepon hari ini? Aku coba ya, karena Iki berjasa ya gak? Kayaknya Iki yang harus ngucapin terima kasih kan? Halo? Halo. Mana sih emak? Emak kira-kira. Sok buru ya, ngomong gitu ya. Jangan-jangan. Iya. Mak? Iya, kak. Iya. Mak, mak. Mak lagi di Jalan Raya kali ini. Menipanggirnya teriak-teriak ya? Iya, teriak-teriak. Halo? Halo. Mak? Dia gak ngerti bahasa Indonesia gak apa-apa. Gak apa-apa. Iya, tidak. Mak. Mak, itu kan ditaruh siya. Ku Nino. Kenal itu Nino. Eh, Ran. Sama-sama. Sama-sama. Iya. Iya, iya. Iya. Di piwarang iya nanti. Sama-sama berjasa. Tah. Sula-tara gak nungginkan ke emak. Karena dalam hidup Sula itu anu berjasa itu igualti emak gitu. Benar, benar. Nyanges gitu kayak bisa ceriknya. Nunggun. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tunggu tangan nungguan. Terima kasih. Mamah di Kang Sule masih sehat ya kan ya? Alhamdulillah. Sekarang udah 72, mau 73. Alhamdulillah. Masih sehat. Gigi doang yang udah habis. Gitu. Ya itulah yang paling berjasa lah. Iya, iya, iya. Karena dulu kan Almarhum akhirnya Kang Sule katanya keras. Iya. Mama? Mengimangi. Lembek. Lembek. Ya kalau di rumah juga gini. Makin lembeknya. Sekarang Mas Isrin ketemu Mama Kang Sule. Mama di Masih di Dicimahi ya? Karena mau dibawa ke Tambun juga gak betah suasananya. Udah pernah nyoba nih diajak coba tinggal. Udah, udah tiga hari bahkan sampai seminggu kepengen pulang terus suasana katanya. Beda. Terus kalau disana kan sejuk. Kalau sini kan panas. Terus setiap jam 11 malam bau bantar gebang. Sepoy-sepoy. Gitu, mungkin itu. Oke, oke kan. Jadi, ya kalau ketemunya kalau ada makanya suka bikin-bikin momen apa di rumah gitu kumpul keluarga sewa bis dah ke rumah semua. Kalau guenya sibuk disini. Tapi kalau lagi ke Bandung syuting di Bandung di TPRI Jawa Barat pasti harus ke rumah dulu. Dan tidur gue gak pernah di hotel kalau di Bandung. Pasti di rumahnya. Pasti di rumah rumah. Oke, oke. Tangan dong. Kayak lagi itu. Baby Friends satu yang tadi kita belum sebutin ya. Tips supaya sukses harus sayang sama orang tua. Oh iya benar. Itu jadi lupa tuh. Itu benar. Ibu. Dengerin kata ibu lah. Karena apapun doa orang tua tuh pasti ngalahin segalanya. Kita gak perlu minta apa-apa. Udah ibu tuh udah udah berdoa setiap saat. Dan kita menjadikan ratu seorang ibu tuh Alhamdulillah. Kita bisa meraih kesuksesan. Siap, siap. Nah gak cuma Kang Sule aja yang dapet hadiah. Tapi sekarang kita juga pengen bagi-bagi hadiah untuk Bli-Bli Friends. Tinggal jawab aja di kolom komentar siapa yang cepat dan jawabannya benar bisa dapet hadiah voucher dari Bli-Bli. Yang pertama pertanyaannya adalah apa cita-cita masa kecil dari Kang Sule? Yang kedua siapakah pelawak yang menjadi inspirasi Kang Sule? Langsung ya buruan jawab di kolom komentar yang cepat dan jawabannya benar akan dapet hadiah voucher dari Bli-Bli. Nah sekarang gue yang butuh doa Kang karena ini dan ini acara ini nih udah bikin tegang karena seringkali yang di interview orang-orang yang jadi bikin kita sebagai orang yang baru belajar untuk hosting ini geter. Kita suruh bikin lagu juga buat tamunya Kang. Pasti. Gue pernah sering nonton suka ada lagu. Iya Kang. Ini buat Kang Sule ya? Gue tuh kalau nontonnya siapapun bintang tamunya yang ditunggu tuh lagunya. Jadi gue cepetin ada lagunya balik lagi. Terima kasih Kang. Benar? Terima kasih, Terima kasih Kang. Oke Kang. Ini buat Kang Sule ya. Oke. Lihat dia di TV Bahagia di hati Dulu nongol di api Kini permata negeri Tiap dia melawak Kita terbahak-bahak Memang ayahnya Iki Ini raja komedi Kang Sule, Kang Sule Kebanggaan kita Apa aja Semua di habisi Kang Sule Kenapa jadi petawi ya? Kang Sule Kang Sule Tetaplah berjaya Bikin kita Semua bahagia Soalnya namanya Kang Sule sih Jadi harusnya e-e juga gitu Biar ada terimuannya Misalkan Sule udah gede Pengen punya cewek Udah gak kuat Pengen Apel Kan Udah gede Pengen punya cewek Udah Kang Jangan ya Kang Iya sih Oke BliBliFriends jangan lupa Subscribe Youtube BliBli Karena banyak konten inspirasi lainnya Yang bisa ditonton Dari BliBli Gadget Zone Untuk yang mau tau review Tips and Trick Gadget Sampai ke podcast sellernya BliBli Kang Sule Terima kasih banyak Sama-sama Waktunya hari ini Moga-moga berkesan Buat Kang Sule Dan pasti berkesan Untuk BliBliFriends juga Sampai ketemu di Rooftalks Episode berikutnya Bersama Bintang Tamu Yang akan bercerita tentang Perjalanannya Hingga mencapai kesuksesan Saya Nino Kayam Dan Kang Sule Pamit dulu Sampai jumpa